Intro Sebagai bentuk implementasi program bentuk iman, pembentukan insan madani, Bupati Sambas Haji Satono SOCMH berjanji akan memberikan hadiah umroh kepada penghapal Al-Quran 30 juz. Hal itu disampaikan Bupati saat melaunching program Seribu Hafiz di Kabupaten Sambas beberapa hari yang lalu. Hadiah umroh tersebut diberikan sebagai apresiasi dan motivasi kepada para Hafiz dan Hafizah penghapal Al-Quran untuk mencetak seribu penghapal Al-Quran di Kabupaten Sambas. Tidak hanya penghapal, hadiah umroh juga diberikan kepada pembimbing dan guru Sang Hafiz. Satono mengatakan apresiasi kepada penghapal Al-Quran 30 juz dengan memberangkatkan umroh gratis dapat dimulai tahun depan. Satono menyebut semangat para pimpinan pesantren dan guru-guru agama patut diapresiasi karena tidak henti memberikan bimbingan pembelajaran kepada generasi muda. Bupati yang juga seorang dayi itu dengan meloncing program Seribu Hafiz ini melahirkan bibit-bibit penghapal Al-Quran mulai tahun depan. Saya kepingin hari ini kita launching Seribu Hafiz. Tahun depan ada yang saya hafal. Yang hafal, saya umrohkan. Ini perlu pas dan cocok. Jangan keliling-keliling jalan 3 kali putar, 4 kali putar dapat umroh. Ya kan? Pawai 3 kali, 4 kali putar dapat umroh. Saya tidak setuju, saya bilang. Maka pawai-pawai itu tidak saya kasih umroh. Derepres saja. Iya Pak Muzani. Tukup derepres. Tapi yang perlu diberikan penghargaan itu yang hafal Tuhan. Ya? Yang tiga berus. Nanti kalau ada gurunya juga hafal, setelahnya juga berangkat. Ini cek cek saya. Tahun depan ya. Kalau ada, tas berapapun dia, senawias 1, 2, 3, alias 1, 2, 3, silakan. Nah gurunya juga boleh berangkat. Saya berangkat. Dinas Kopinfo Kepupaten Sambas melaporkan. Tiga, sekali lagi satu, dua, tiga, sekali lagi satu.